Untuk memastikan Pilkada 2024 aman, kepolisian daerah Sumsal bersama jajaran Polres telah menyiagakan ribuan personil untuk mengawal peserta Pilkada melewati semua tahapan Pilkada. Menurut Kapolda Sumsal Erjenpol Andirian, kepolisian daerah Sumbatra Selatan bersama jajaran Polres di 17 kabupaten dan kota menyiagakan ribuan personil untuk mengawal peserta Pilkada melewati semua tahapan hingga terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah. Satu personil mengawal proses pengawalan kampanye dan dilanjutkan debat publik antar paslon. Pengawalan pengamanan dilakukan untuk memastikan peserta Pilkada mulai dari tahap sebagai bakal calon kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dapat merasa aman dan nyaman melalui tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada. Di tahap kampanye, tetapi saya sudah cek juga memang belum ada jadwal yang sifatnya rapat umum, jadi masih kegiatan-kegiatan sebatas debat. Kebetulan ada satu daerah yang proses debatnya itu dilaksanakan di kota Palembang, itu juga kemarin ditampankan, itu dari Pali. Kembali proses debatnya itu di kota Palembang. Kemudian tadi saya kortesi ke beliau, Puan Gubernur, tentu saya sebagai pejabat baru, Puan Gubernur, sekaligus tentu kita ingin bersinergi, berkolaborasi, untuk menjaga situasi kapitmas di Sumsel ini, dia tetap terjaga, kita tahu ada beberapa agenda nasional. Ditambahkan Irjen Pol Andirian, pentingnya peran intelijen dalam mendeteksi dini ancaman dan memberikan peringatan awal untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih.